Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 4 Subtema 2 pembelajaran 4 Mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Mengetahui ciri-ciri pekarangan rumah yang kotor Yang kedua Mengetahui pola lantai gerakan tari menyapu lantai Dan yang ketiga Mengetahui pola susunan pada bangun datar Nah sebelumnya Ibu minta tolong ya Untuk mengisi survei video pembelajaran di atas Atau dapat kalian klik langsung pada deskripsi box Satu survei kalian sangat membantu Terima kasih Nah hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat Dayu dan teman-teman akan belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih Ayo membaca Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Ikutilah contoh dari gurumu Judulnya Aku Malu Punya Pekarangan Sekolah Yang Kotor Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan Banyak siswa membuang sampah sembarangan Teman-teman di depan kelas juga kurang diperhatikan Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit Keindahan sekolah pun kurang terjaga Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor Oleh sebab itu Mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik Nah apa isi teks di atas Lalu bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulis di bukumu masing-masing Ayo mengamati Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti Nah apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar Jika melihat pekarangan sekolah kotor Apa yang akan kamu lakukan Coba diskusikanlah bersama teman sebangkumu ya Lalu tulislah pada tempat yang telah tersedia Tuliskan hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih Pada kolom berikut ini Nah judulnya pekarangan sekolah yang tidak bersih Pekarangan yang tidak bersih adalah pekarangan yang banyak sampah berserakan Pekarangan yang tidak bersih dapat merugikan banyak orang Mulai dari guru, siswa, bahkan lingkungan sekitar Pekarangan sekolah yang tidak bersih itu Karena kurangnya rasa malu pada diri kita sendiri Silahkan kalian teruskan ya untuk yang lainnya Lalu bacakan hasil pengamatan yang kamu tulis Bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat Sekarang ayo mengamati Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan Sampah-sampah yang berserakan harus disapu Nah masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Amati kembali gambar di atas dengan teliti Mulai dari gerakan kepala, tangan, hingga gerakan kaki Kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan? Sekarang kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai Perhatikan gambar berikut dengan teliti Gerakan pertama membentuk vertikal Lalu ada horizontal Lalu ada bentuk melingkar Dan ada yang berbentuk segitiga Itulah pola lantai dalam gerakan tari Jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa Seperti pada gambar Jika alat musik di atas tidak ada Dapat digunakan benda-benda di sekitarmu Misalnya gunakan botol plastik bekas Nah sekarang ayo mengamati Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut Lihatlah permukaan rebana ini Berbentuk seperti lingkaran Benar sekali Permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran Sedangkan permukaan sisi pada gendang berbentuk Segitiga Benar sekali Pada dinding gendang terdapat pola segitiga Dua atau lebih bangun datar dapat disusun Susunan membentuk menjadi pola tertentu Amati pola bangun datar berikut Lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, iya Lalu pola yang kedua Dua lingkaran dua segitiga, dua lingkaran dua segitiga, dan seterusnya Lalu pola yang ketiga Satu segitiga dua lingkaran Satu segitiga dua lingkaran Satu segitiga dua lingkaran, dan seterusnya Mengikuti pola bangun datar Sekarang ayo berlatih Tentukan bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut ini Yang pertama Dua lingkaran, dua segitiga Dua lingkaran, dua segitiga Selanjutnya Iya, dua lingkaran, dan dua segitiga Lalu yang nomor dua Persegi belak ketupat Persegi belak ketupat Bangun yang selanjutnya adalah Iya, persegi belak ketupat Persegi belak ketupat Seperti inilah polanya Nah, untuk pola nomor tiga Empat, dan lima Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing siswa Menentukan bentuk bangun datar berikutnya Berdasarkan pola-pola tertentu Berikan soal-soal lebih bervariasi Agar siswa lebih mahir Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh